Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam video penuh hikmah ini Semoga kita semua selalu dalam lindungannya Pada video kali ini, kita akan membahas tentang keajaiban Al-Quran dan sains Khususnya terkait fenomena langit yang bisa terbelah dan berubah seperti mawar merah Sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab suci Al-Quran Subhanallah, sungguh banyak keajaiban yang Allah tunjukkan kepada kita melalui alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 37 Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti minyak Ayat ini telah menakjubkan banyak ilmuwan karena fenomena yang digambarkan ternyata memiliki kesesuaian dengan temuan-temuan ilmiah modern Dalam video ini, kita akan mencoba menelusuri bagaimana ilmu pengetahuan dan sains menemukan kebenaran-kebenaran ini Yang sudah lebih dulu disebutkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu Mari kita renungkan keagungan ciptaan Allah dan betapa luas ilmunya Judul, Al-Quran dan sains ungkap langit bisa terbelah dan berubah seperti mawar merah Al-Quran dan sains mengungkap langit bisa terbelah Setelah itu, langit berubah menjadi seperti bunga mawar merah Terbelahnya langit menjadi layaknya bunga merah mawar ternyata sudah jauh dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak Quran Surah Ar-Rahman ayat 37 Dilansir, buku pintar sains dalam Al-Quran mengerti mukjizat ilmiah firman Allah Karya Dr. Nadiah Toyaroh halaman 365-367 Ayat tersebut dianggap sebagai salah satu ayat yang mengandung kemukjizatan terbesar di bidang astronomi Sebab, ayat tersebut benar-benar selaras dengan gambar yang terbentuk setelah terjadinya ledakan bintang-bintang Pada tanggal 31 Oktober tahun 1990, salah satu badan antariksa terbesar di dunia melalui situs internetnya memperlihatkan suatu gambar yang dicitrakan oleh teleskop raksasa Orang yang melihat gambar itu secara sekilas tidak akan ragu bahwa itu adalah gambar bunga mawar berwarna jingga dengan daun-daunnya yang berwarna merah keungu-unguan Dikelilingi oleh daun-daun kecil berwarna hijau muda dan di tengah-tengahnya terdapat kelopak berwarna biru Bunga itu sebetulnya adalah gambar ledakan suatu bintang raksasa bernama Chatsai Nebula yang berjarak 3000 tahun cahaya dari bumi Dalam situs tersebut juga terdapat ribuan gambar berwarna yang dicitrakan oleh teleskop antariksa raksasa Lalu, apa hubungan gambar-gambar itu dengan kemukjizatan Al-Quran? Kalau meneliti tafsir ayat tersebut, dalam kebanyakan kitab tafsir yang muncul sebelum beredarnya gambar itu Anda tidak akan menemukan sesuatu yang menghilangkan dahaga Anda atas ilmu pengetahuan Hal ini karena Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali memiliki ayat-ayat yang belum bisa ditafsirkan Sesungguhnya terbelahnya bintang sehingga menyerupai mawar yang memancarkan cahaya atau gambar bintang tersebut ketika sedang meledak adalah tafsir atas ayat tersebut Inilah salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran Al-Quran adalah mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan alam semesta Mungkin ini adalah iftihad Rasulullah sendiri atau memang arahan dari Allah SWT Pasalnya, jika Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara singkat, niscaya generasi yang datang sesudahnya akan mengingkarinya Atau, jika ia menjelaskannya secara terperinci niscaya orang-orang di sekelilingnya akan mengingkarinya Maka ayat-ayat itu pun dibiarkan agar dijawab oleh dunia dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang Dalam tafsir Ibnu Kasir disebutkan, dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak Artinya meleleh seperti mentega dan emas di atas tungku peleburan Dan berwarna seperti pewarna yang kadang-kadang berwarna merah, kuning, biru, atau hijau Pendapat lain menyatakan, dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak Artinya, berwarna merah muda Adapun menurut Ibnu Abbas, dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak Berarti seperti kuda pemberani Al-Hasan Al-Basri mengatakan, artinya menjadi berwarna-warni Sedangkan Mujahid berpendapat, seperti minyak Berarti seperti warna mentega Semua ini terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Kasir Adapun tafsir Al-Qurtubi menyatakan, artinya menjadi sebening mentega Said Ibn Jubair dan Katadah berpendapat artinya menjadi berwarna merah Pendapat lain menyatakan, artinya menjadi berwarna merah seperti mawar dan mentega yang dilelehkan Dikatakan pula, adihan artinya kulit yang berwarna merah murni Artinya, langit berubah menjadi merah seperti kulit yang disamak karena panasnya api Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak Quran Surah Ar-Rahman Ayat 37 Hal yang perlu diketahui Al-Quran adalah kalam Allah Azza wa Jala dan mukjizatnya yang abadi hingga akhir zaman Maka, tidak seorang pun pernah terpikir di benaknya bahwa ada suatu bintang yang bisa meledak menyerupai bentuk mawar yang sempurna dengan daun-daunnya yang berwarna merah Kelopaknya di tengah, dan daun-daun yang berwarna hijau Kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala kini ada di tangan Muslim sebagai pedoman dan aturan hidup Umat Islam yakin bahwa Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun lalu Andai kata para ilmuwan barat tahu kemukjizatan-kemukjizatan yang dikandung ayat-ayat Al-Quran miscaya mereka tidak akan menemukan berbagai aral untuk mendapatkan penemuan-penemuan tentang dunia antariksa Itulah penjelasan dalam Al-Quran soal langit bisa terbelah dan berubah seperti mawar merah Setiap ayat dalam Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk untuk hidup tetapi juga sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang menantang manusia untuk berpikir dan meneliti Salah satunya adalah ayat tentang langit yang terbelah dan menyerupai mawar merah Dalam sains modern, fenomena ini dihubungkan dengan nebula yaitu awan gas raksasa di luar angkasa yang memang tampak seperti mawar merah ketika diamati oleh teleskop Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan sains tetapi justru mendahului penemuan-penemuan sains modern Subhanallah, ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan pentingnya mempelajari alam semesta sebagai salah satu bentuk ibadah Sungguh, setiap fenomena alam ini mengajarkan kita tentang kekuasaannya dan menguatkan iman kita kepada Al-Quran sebagai petunjuk yang benar Demikianlah teman-teman, semoga penjelasan ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung kebenaran yang tak terbantahkan Mari kita semakin rajin membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan ilmu dan hikmah dari konten-konten islami Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton